Halo, pada kesempatan ini saya akan membacakan sebuah pertanyaan dari WA yang masuk ke WA saya. Ini pertanyaannya ya, saya bacakan. Maaf dok, saya mau nanya dok, saya ini habis laser Pico Glowing di salah satu klinik ternama. Setelah beberapa hari, muka saya menjadi gosong dan lama-lama berbekas dan menjadi melasma. Padahal sebelum saya laser, muka saya baik-baik saja tidak ada flek atau melasma. Saat ini saya hanya menggunakan sunscreen. Ya, jadi kita asumsikan ibu ini melakukan perawatan di klinik ternama dengan alat yang betul-betul sudah terstandarisasi. Ya, kemudian dokternya juga dokter berpengalaman, certified. Laser Pico itu menggunakan gelombang laser ya, dengan gelombang Pico. Nah, itu bisa merangsang sel-sel yang ada di kulit kita. Ya, jadi bisa membuat kulit menjadi glowing karena terbentuk lapisan acid mental. Namun kita perlu hati-hati, sel pigment itu bisa juga ikut terangsang. Ya, sehingga dia menimbulkan pigment, ya mengeluarkan pigment. Jadi sel pigment yang terangsang oleh laser tersebut bisa mengeluarkan pigment. Sehingga yang tadinya kulitnya tidak ada flek, bisa timbul flek juga. Tapi, untuk kasus ibu ini ya, karena saya lihat dari WA-nya di sini dikatakan mukanya sempat perih, kemudian gosong. Ini kemungkinan intensitas lasernya terlalu kuat atau kulitnya si ibu ini memang terlalu sensitif. Ya, atau keduanya. Akibatnya apa? Terjadi peradangan. Peradangan ini akan menimbulkan flek yang namanya PIH. Post Inflammatory Hyperpigmentation. Pigmentasi atau flek yang diakibatkan oleh karena proses peradangan. Oleh sebab itu, kita harus mengusahakan setiap tindakan treatment yang non-invasif maupun yang invasif, itu jangan sampai terjadi peradangan. Atau kalau terjadi peradangan itu harus kita minimalisir. Sehingga tidak terjadi PIH atau Post Inflammatory Hyperpigmentation. Jadi, saran saya kepada ibu ini, karena sudah timbul melasma, mau tidak mau kita harus treatment melasma. Jadi, karena dari riwayat laser kemarin, kelihatannya kulitnya ibu ini sensitif, hati-hati di dalam menggunakan produk skincare maupun treatment, jangan gunakan produk yang terlalu keras. Yang bisa menimbulkan peradangan kulit. Karena muka ibu itu mudah meradang dan timbul flek. Jadi, setelah terjadi proses peradangan, timbul flek yang disebut dengan Post Inflammatory Hyperpigmentation. Begitu kira-kira, jangan lakukan perawatan yang terlalu invasif seperti laser-laser. Kemudian juga piling-piling yang piling keras itu jangan. Gunakan produk yang soft, yang bisa menenangkan kulit. Dan juga gunakan, karena ibu sudah timbul flek, gunakan krim anti-flek. Kira-kira demikian pendapat dari saya. Semoga bermanfaat.